Hai guys, di video kali ini sesuai request kalian, kita akan meng-compare di keempat hape ini. Yang pertama adalah Poco X3 Pro, dan yang kedua adalah Poco X3 GT, dan yang ketiga ini adalah Poco F3, dan yang keempat ini adalah Mi Tenti Pro. Yep, mungkin dari kalian yang ingin cari-cari hape dengan spesifikasi tinggi dan masih mendang-mending. Nah, jadi saya rekomendasikan keempat hape ini aja, untuk harga bekas di kisaran 3-4 jutaan. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Langsung saja kita bumper dulu, let's go! Nah, langsung saja kita compare untuk layar di Poco X3 Pro pakai layar IPS. Poco X3 GT pakai IPS, Poco F3 pakai AMOLED, dan Mi Tenti Pro pakai IPS. Untuk chipset di Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, sedangkan Poco X3 GT menggunakan Mediatek Dimensity 1100. Sedangkan untuk yang di Poco F3 menggunakan Snapdragon 870, dan untuk yang di Mi Tenti Pro menggunakan Snapdragon 865. Nah, untuk yang versi MIUI, Poco X3 Pro pakai custom ROM MIUI 13, ini MIUI 12.5, dan yang ini adalah MIUI 13, dan yang terakhir adalah MIUI 12.5. Seperti ini ya guys ya, kita pilih yang MIUI 12.5 di Poco X3 GT karena nge-lag bosku. Dan untuk penyimpanan sistem di keempat hape ini seperti ini. Gimana menurut kalian untuk yang MIUI 13 dan MIUI 12.5? Dan untuk yang Mi Tenti Pro, untuk varian yang 8128 seperti ini untuk penyimpanannya. Gimana? Apakah boros? Untuk yang MIUI 12.5 ini? Atau lebih baik yang MIUI 13? Dan untuk refresh rate di keempat hape ini, Poco X3 GT, Poco X3 Pro, Poco F3 itu pakai refresh rate 120Hz. Sedangkan untuk yang Mi Tenti Pro, itu bisa mencapai 144Hz. Dan juga bisa menggunakan yang 90Hz. Itu sih keren banget guys ya. Untuk perbandingan 144Hz dan 120Hz seperti ini. Jauh lebih smooth 144Hz daripada 120Hz. Pemenangnya adalah Mi Tenti Pro, 144Hz. Gila-gila. Dan inilah tes performa di Antutu Benchmark di keempat hape ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti ini untuk performanya. Yang paling tinggi itu ada di Poco F3. Kemudian disusul di Mi Tenti Pro. Kemudian di Poco X3 GT. Dan terakhir ada di Poco X3 Pro. Dan kita lihat dari suhu-nya untuk kenaikan suhu di Poco X3 Pro itu 6,5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang di Poco X3 GT 6,9 derajat Celcius. Dan untuk yang di Poco F3 7,8 derajat Celcius. Kemudian untuk yang di Xiaomi Mi Tenti Pro itu cuma 6 derajat Celcius aja. Semakin tinggi performanya maka hape-nya akan cepat panas. Tapi kalau di Mi Tenti Pro itu stabil banget untuk suhunya. Dari segi performa pemenangnya adalah Poco F3. Dari segi suhunya pemenangnya adalah Mi Tenti Pro. Oke kita lanjut dari Geekbench 5. Hasilnya seperti ini guys. Wow, ternyata barengan antara Mi Tenti Pro dan Poco F3 guys. Terus disusul sama Poco X3 Pro. Dan dilanjut di Poco X3 GT. Untuk yang Poco X3 GT ini agak lama. Karena file-nya itu banyak banget. HP-nya ini HP Arianku guys ya. Jadi seperti itulah. Dan untuk pemenangnya di Poco F3 ya untuk single core-nya. Tapi untuk yang multi-core-nya di Mi Tenti Pro. Kemudian untuk yang HP kentang ini pemenangnya adalah Poco X3 Pro. Untuk tes di CPU throttling hasilnya seperti ini ya guys ya. Kita coba 1, 2, 3. Nah akhirnya sudah barengan. Inilah performanya ya guys ya. Antara HP kentang versus HP mahal. Manakah yang terbaik. Oke kita percepat biar gak terlalu lama. Kita main di 10 menitan. Oke kita jadi komentator disini. Untuk yang di Poco X3 Pro performanya stabil ya guys ya. Karena saya pakai custom ROM Xiaomi EU di versi MIUI 13. Sedangkan untuk yang Poco X3 GT kita pakai custom ROM MIUI 12.5 yang versi global. Dan performanya itu naik turun guys ya. Seperti ini performa MIUI itu gak terlalu bagus banget. Terus untuk yang Poco F3 ini menggunakan MIUI 13 maksudnya ya. Tapi mengalami penurunan performa disini terjadi limit. Performanya dibatas sih. Ya seperti itu untuk yang Poco F3. Dan untuk yang MIUI 10T Pro performanya stabil banget ya guys ya. Performanya bisa di 300GB. Dan ini keren banget guys. MIUI HP premium. Kalau kita lihat dari grafik. Untuk yang Poco F3 sama Poco X3 Pro itu hampir sama guys ya. Nah untuk performanya juga. Kalian bisa lihat dari angka performa itu. Untuk Poco X3 Pro di 210 lah. Kemudian untuk yang Poco F3 itu juga mendekati di 210. Jadi seperti itu untuk performanya di Snapdragon 860 dan 870. Kok hampir sama guys ya. Tapi kalau yang di Poco X3 GT. Grafiknya lumayan ya. Lumayan stabil lah. Tapi gak begitu stabil banget. Dia mengalami naik turun naik turun gak karuan. Tapi masih enak sih daripada yang di sampingnya. Poco F3 itu dilimit banget. Kerasa banget untuk performanya. Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro ini. Ini karena custom ROM ya guys ya. Jadi performanya ya bisa stabil banget. Tapi tidak terlalu tinggi. Seperti itu sih. Nah jadi seperti itu untuk performa di keempat HP ini. Gimana menurut kalian ya. Mana yang terbaik untuk soal performanya. Kalau menurutku Mi 10T Pro jelas. Lebih good job. Sedangkan untuk yang Poco F3 performanya dilimit. Kemudian untuk yang Poco X3 GT. Performanya stabil. Tapi gak terlalu stabil banget lah. Mendingan. Kemudian untuk yang Poco X3 Pro ini. Performanya gak terlalu tinggi. Tapi masih enak lah. Masih dipake. Main harian. Main game itu masih enak. Masih santui. Keliatan banget dari segi grafik. Dari awal sampai akhir. Hampir mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Nah disini untuk 3D Mark. Itu seperti ini ya guys ya. Untuk 3D Mark kita coba. Yang will live. Bener gak ngomongin. Takutnya salah guys ya. Kita coba. Mana yang terbaik nih. Untuk versusnya itu. HP kentang versus HP kentang. HP rodok gak kentang. Versus HP rodok gak kentang. Nah ini dia hasil ya. Untuk yang Poco X3 Pro. Di skor 304. Eh 300. 3473. Untuk yang Poco X3 GT. Di 3940. Untuk yang di Poco F3. 4232. Untuk yang Mi 10T Pro. Itu di 3817. Wow. Ternyata untuk dari segi will live ini. Poco X3 GT. Menang nah. Sama yang Xiaomi Mi 10T Pro. Jadi untuk performanya. Yang menang itu adalah di Poco X3 GT. Untuk yang HP kentang. Sedangkan untuk yang HP rodok gak kentang. Itu di Poco F3 bosku. Nah disini kita coba lagi ya guys ya. Untuk di 3D Mark ini. Kita pake yang will live extreme. Wow. Mana yang stabil banget untuk performanya ya. Ini rada-rada berat untuk testingnya. Jadi. Mohon bersabar. Ini ujian ya guys ya. Lama banget. So. Kita pake yangalu. Dan results at. Kita pake yang perlu mereka bisa. Kita pake. eda. Kita pake cara. Nah ini kita tes untuk suhu layarnya disini Untuk yang Mi Tanti Pro Stabil 40 Kemudian untuk yang Poco F3 41 Untuk yang Poco X3 GT 42 Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro 41,7 Wow, ternyata di Poco X3 GT ini mengalami Overheat terlalu banyak guys ya Jadi gak bisa dilanjut untuk Poco X3 GT Kita coba nih, pengen tau aku untuk yang Poco X3 GT ini kok terlalu panas Emang berapa suhunya ya? Kita coba ya guys ya Untuk suhunya itu di 45 guys Gila panas banget Ini layar depan 45 derajat Celcius Gimana kalau yang di bagian belakang ini Kita lepas dulu untuk casingnya Mungkin gara-gara casing ini Terlalu panas Wow 45 Gila gila 46 bosku Wanjai Jadi 46 derajat Celcius ya Gila gila Pantesan ini HP terpanas ya guys ya Mediatek dilawan bosku Tapi kalau Mediatek ini Karena performanya dimaksimalkan sih Performanya diajurkan Apa anak ngarani kok Dimentokin performanya jadi Terlalu overheat Sering terlalu overheat Tapi kalau yang di Snapdragon Itu performanya di limit ya Jadi gak Terlalu panas seperti di Mediatek Nah ini kita skip Biar gak terlalu bosan kalian menunggu Dan inilah hasilnya Wheel Life Extreme Untuk yang Poco F3 duluan ya guys ya Kemudian dilanjut Poco X3 Pro Dan yang terakhir Mi 10T Pro Jadi seperti ini untuk hasilnya Pemenangnya adalah Poco F3 Jelas banget Kemudian untuk Poco X3 Pro itu di 900 Kemudian untuk yang Mi 10T Pro Juara kedua Dan juara terakhir adalah Poco X3 GT ya guys ya Karena overheat Terlalu panas Dan kalau kalian yang ingin tahu Untuk suhu di ketiga HP ini Seperti ini hasilnya ya Untuk di Poco X3 Pro 44,3 Kemudian untuk di Poco F3 40 40,1 39,4 39,6 Jadi yang paling tertinggi di 40 Seperti itu Kita lanjut di Mi 10T Pro Itu 41,2 Kemudian disini 40,7 Ini 40,9 Ini 40 Oke seperti itu Untuk hasil di Mi 10T Pro Ya guys ya Jadi gimana menurut kalian Untuk body kaca itu Kalau dipegang agak panas Tapi kalau yang di body frame Poco X3 Pro itu Yang plastik Juga panas guys Ya seperti itulah Untuk yang Snapdragon Untuk grafik Di Mobile Legends ya Untuk di keempat HP ini Kita buat kesimpulan langsung Grafiknya itu Bisa rata kanan semua Untuk grafik di PUBG Itu bisa rata kanan Untuk di Snapdragon 860 Dan di 870 Sedangkan untuk yang Di Mediatek Dimensity Itu cuma bisa Smooth extreme Untuk yang balance Dan lain-lain Itu masih ultra Dan yang keren itu Di Mi 10T Pro guys Ini dia Refresh ratenya bisa 90 fps bosku Gak usah di root lagi Ini sudah ke unlock Secara bawaannya Pokoknya Mi 10T Pro itu Keren banget Kalau kita buat main game guys 90 fps itu Wuh Semut parah men Ini dia buktinya 90 fps guys ya Gimana Mi 10T Pro Tapi kalau kalian yang belum Pernah nyoba 90 fps Itu gak ada bedanya Sama 60 fps Nah disini kita akan Coba di Mi 10T Pro Kita unlock Di 90 fps nya Kita pilih ke Performa Nanti fps nya Bakalan ke 90 Nah seperti ini Untuk gameplay Di Mi 10T Pro guys Ya Ini untuk gameplaynya Maklum ya Cupu banget guys Dan menurutku Dan menurutku Untuk Mi 10T Pro ini Masih worth it banget Di tahun 2022 Soal masalah performa ya 11-12 sama Poco F3 Bedanya Kalau yang Poco F3 Lebih kenceng Karena dia Snapdragon 865 plus Atau 870 Seperti itu ya Tapi kalau kalian yang ingin HP yang Baru rilis Baru launching Ya Poco F3 Karena flagship killer Harga murah Jadi Orang itu jadi Mendang-mending Antara Poco F3 Ataupun Di Mi 10T Pro Dan kalau kalian yang ingin Mengejar Bodi yang tipis Ringan Ya Poco F3 Tapi kalau Ingin mengejar Refresh rate 144Hz PUBG bisa 90fps Ya kenapa Tidak Di Mi 10T Pro Guys Itu sih Menurutku Tergantung Selera kalian Masing-masing Ini gameplaynya Cukup banget guys Untuk gameplay Di Genshin Impact Kita tes di Mi 10T Pro Aja Kenapa Karena di Mi 10T Pro Sama Poco F3 Itu 11-12 Untuk performanya Ya kalau yang Mi 10T Pro Untuk FPS nya Mungkin Di 50fps Kalau yang Poco F3 Mungkin Kadang di bawahnya Kadang juga Di atasnya Ya pasti kalian tahu Untuk soal yang CPU terhutu Jadi Performa Poco F3 Di limit guys Jadi Kalian butuh Off rate juga Untuk Poco F3 Agar performanya Lebih maksimal Untuk performa Di Poco F3 Itu seperti ini Kalau kita main game Genshin Impact Kalau di lokasi sini Itu bisa menyentuh Di 29fps Kalau kita main Barbar Seperti ini Ketemu musuh Kita coba Grafik yang Rata kanan Ya seperti ini 37 46 52 Kalau kita Ketemu musuh Itu bisa Ngedrop banget FPS nya Sampai di 33fps Wow Bahkan sampai Di 24fps Guys ya Jadi seperti itu Untuk performa Di Poco F3 Performanya Di limit Oke jadi Untuk kesimpulan Dalam video kali ini Mi 10T Pro Versus Poco F3 Menurutku Untuk pemenangnya Di Poco F3 Dari segi performa Tapi Kalau yang di Mi 10T Pro Itu stabil banget Tapi untuk performanya Masih kalah jauh Sama di Poco F3 Itu sih Kelebihan dan Kepurahan masing-masing Guys ya Karena di Poco F3 Itu performanya Di limit Sedangkan yang Mi 10T Pro Masih Adem-ayem Stabil banget Seperti itu Untuk refresh rate Pemenangnya adalah Di Mi 10T Pro Refresh ratenya Di 144Hz Sedangkan yang Poco F3 Di 120Hz Tapi untuk layarnya Untuk layar Di Poco F3 Itu AMOLED Sedangkan untuk Yang Mi 10T Pro Itu IPS Tapi untuk yang IPS ini Bukan sembarang IPS case ya Karena ini Seri premiumnya Xiaomi Pasti Untuk kualitasnya Lebih baik Dan untuk Body frame nya disini Body frame nya Metal ya guys ya Untuk di Poco F3 Masih Plastik Tapi untuk yang Di bagian backdoor Ini sama-sama Terbuat dari kaca Dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass 5 nya Jadi aman terhadap Goresan kecil Ya walaupun Masih Keliatan ada bekas Goresan-goresan kecil Tapi gak terlalu Keliatan banget Jadi usahakan Pakai Garis skin Seperti ini Biar Tidak tergores Seperti itu guys ya Dan untuk masalah kamera Pemenangnya adalah Mi 10T Pro Tapi dalam video kali ini Tidak membahas Mengenai kamera ya Kita membahas Performa di video kali ini Dan seperti itu Untuk Kesimpulan dalam Kedua HP ini Dan Untuk kesimpulan dalam Kedua HP ini Yang HP kentang Pemenangnya adalah Poco X3 Pro Dalam soal Kestabilannya Jadi untuk yang Poco X3 GT Performanya stabil Performanya itu Kenceng Tapi Dia terlalu Cepet panas Atau Kena overheat Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro ini Performanya ya Gak terlalu Ngebut banget Seperti di Poco X3 GT Tapi dia stabil Dan untuk Panasnya pun Dia sudah Mendekati 45 Tapi Performanya masih Lumayan ngebut Daripada di Poco X3 GT Kalau sudah panas Dia bakalan Nge-lag Apalagi Baterainya itu Di 20% Untuk yang Poco X3 GT Itu performanya Waduh Nge-lag banget guys Kalau kalian gak percaya Cobain sendiri Baterai di 20% Performanya pasti Diturunin Drastis Sedangkan Untuk yang Poco X3 GT Meskipun 20% Itu masih Lancar jaya Dan Untuk layar Layarnya Sama-sama IPS Tapi untuk Perlindungan Corning Gorilla Glass Ini Yang Pemenangnya adalah Poco X3 GT Dia sudah Corning Gorilla Glass Victus Sedangkan untuk yang Poco X3 GT Masih Belum Terus untuk Masalah kamera Kita gak Membahas di video kali ini Ya pasti Pemenangnya Adalah Poco X3 GT Karena di Poco X3 GT Itu Stabil banget Untuk perekaman Videonya Resolusinya Juga Mantep 64MP Terus Untuk yang Poco X3 GT Autofocusnya Kurang Begitu Cepat Kemudian Untuk Kameranya Itu 48MP Jadi Untuk Resolusi Ini Sama Seperti Di Poco X3 Pro Sama Yang Poco F3 Untuk Sensornya Pun sama Dia Pake IMX582 Kalau gak Salah Jadi Untuk Hasil Videonya Ya Gak Jauh Beda Seperti Itu Jadi Untuk Pemenangnya Adalah Poco X3 Pro Untuk Masalah Kestabilan Performanya Tapi Kalau Masalah Ngebutnya Dari Soal Antutu Benchmark Poco X3 Giti Lebih Unggul Dan Untuk Masalah Di CPU Throttling Kalian Bisa Lihat Dari Tadi Untuk CPU Throttling Lebih Kencangan Yang Poco X3 Giti Sedangkan Untuk Yang Ini Performanya Dilimit Gasia Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Jadi Untuk Kalian Yang Ingin Membeli Poco X3 Pro Silahkan Karena Stok Di Poco X3 Pro Sudah Sedikit Atau Sudah Mencapai Batasnya Atau Bisa Dibilang Stoknya Sudah Nggak Produksi Sudah Nggak Ada Stok Lagi Untuk Yang HP Baru Jadi Yang Tersisa Itu HP Bekas Kemudian Untuk Yang Poco X3 Giti Ini Stoknya Masih Ada Banyak Ya Tapi Nggak Terlalu Banyak Di Toko Offline Maupun Online Jadi Seperti Itu Untuk Masalah Ini Sesuai Selera Kalian Budget Kalian Masing Masing Pilih Yang Budget Yang Agak Minim Ya Poco X3 Eh Poco F3 Ini Sedangkan Kalau Kalian Yang Punya Budget Lebih Kalian Bisa Pilih Di Mi Tenti Pro Nah Sedangkan Untuk Yang Di Mi Tenti Pro Ini Saya Jual Bekas Review Kalau Kalian Yang Ingin Membeli Silahkan Untuk Harga Di Mi Tenti Pro Dengan Varian 8 256 Saya Jual Di Kisaran 5 Juta Net Bosku Terus Untuk Yang Di Varian 128 Saya Juga Punya Dua Unit Itu Saya Jual Di Kisaran 4 Juta 800 Ya Nanti Untuk Video Kali Ini Saya Nego Di 4 Juta 650 Itu Sudah Net Bosku Kalau Kalian Yang Mau Ambil Silahkan Kalau Ingin Yang Dapat Cash Big Ya Pakai Di Tokopedia Bosku Itu Ada Potongan Senilai 200 Ribu Untuk Di Pembelian 4 Juta 500 Seperti Itu Ya Dan Gitu Saja Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Joko Bye Sampai